9 Star Hegemon Body Arts Season 432, Batu Roh Kekacauan Kelas Atas Hal pertama yang menarik perhatian adalah tiang seperti gunung, yang semuanya adalah tiang yang kacau, dan kecemerlangan ilahi hampir mencerahkan mata orang. Batu roh kacau seukuran kepalan tangan menumpuk menjadi bukit setinggi ratusan kaki. Guoran dengan penuh semangat terjun ke Gunung Batu Roh dan berguling-guling di Gunung Batu Roh, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Long Chen dan Xia Chen juga sangat bersemangat. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Ada begitu banyak batu Chaos Spirit di sini, dan semuanya bagus, tanpa konsumsi apapun. Apalagi Guoran, bahkan Long Chen ingin mencubit dirinya sendiri untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Sepertinya dia tidak pernah seberuntung itu dalam hidupnya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ada ratusan juta batu roh yang kacau ini. Long Chen seperti pengemis miskin yang langsung mendapatkan Gunung Emas, tetapi dia merasa semuanya sangat ilusi. Menjadi kaya, menjadi kaya. Xia Chen berseru kaget. Saat dia menangis, dia mengambil banyak batu spiritual dan mengangkatnya ke langit, seolah dia gila. Tidak, ini hanya salah satu rumah harta karun. Xia Chen tiba-tiba melihat ke dinding di depannya dengan ekspresi terkejut. Dan harta karunnya, Guoran keluar dari tumpukan batu roh, dan matanya tiba-tiba bersinar. Panggilan. Long Chen langsung mengumpulkan semua batu roh yang kacau ke dalam ruang yang kacau. Pada saat ini, Xia Chen telah datang ke depan tembok, mengeluarkan pelat susunan, meletakkannya di dinding, dan mulai memecahkan rune di atasnya. KKKK. Tiba-tiba, tembok itu menyusut ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah rumah harta karun. Rumah harta itu juga dipenuhi dengan chaos spirit seton. Namun, ketika mereka melihat batu roh yang kacau ini, ketiganya dari Long Chen merasa jantung mereka berhenti berdetak. Mereka juga batu roh yang kacau, tetapi aura mereka sangat berbeda. Saat pintu rumah harta karun terbuka, kekacauan yang agung akan datang. Ketiganya datang ketumpukan batu roh yang kacau ini. Long Chen mengambil batu roh yang kacau dan menemukan bahwa ukurannya sama dengan batu roh yang kacau sebelumnya, tetapi kabut yang terkandung di dalamnya berbeda. Kabut di batu roh sebelumnya tidak terlalu tebal, dan kabut di batu roh di sini mengalir perlahan, dan perasaan di antara keduanya juga sangat berbeda. Di antara yang terakhir, tampaknya ada semacam hukum aneh yang melekat, dan lebih spiritual, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan dapat merasakan ritme yang aneh. Tampaknya batu roh yang kacau juga terbagi menjadi kelas atas dan bawah. Ini harus menjadi batu roh kacau kelas atas. Kali ini benar-benar berkembang. Long Chen sangat terkejut. Batu Chaos Spirit di sini jauh lebih sedikit daripada di luar, tapi ada jutaan, tapi nilainya mungkin tidak seberharga Chaos Porling Shi yang lebih rendah. KKKK Long Chen baru saja menyingkirkan Chaos Spirit Stone kelas atas ini, dan Xia Chen membuka pintu lain, yang masih dipenuhi tumpukan Spirit Stone. Ledakan Pada saat pintu dibuka, aliran udara yang mengerikan membuat mereka bertiga terhuyung-huyung dan hampir tidak terbang keluar. Aku akan pergi, level berapa Chaos Spirit Stone ini. Guoran berkata dengan ekspresi kaget, ada banyak batu spiritual di sini, hanya satu orang yang tinggi, dan jumlahnya hanya ratusan. Energi di batu roh tidak lagi muncul dalam bentuk kabut, tetapi mengalir bolak-balik seperti aliran air. Fluktuasinya berkali-kali lebih kuat daripada yang disebut batu roh kekacauan bermutu tinggi sebelumnya. Saya salah, yang sebelumnya adalah kelas rendah dan kelas menengah, dan ini harus menjadi kelas atas. Long Chen meraih Chaos Spirit Stone bermutu tinggi, dan jantungnya berdetak kencang. Di batu roh yang kacau ini, ada kekuatan yang menakutkan. Itu seperti inti dari sebuah bintang. Jika dilepaskan secara langsung, itu mungkin langsung menghancurkan satu dunia. Kali ini benar-benar berkembang. Batu roh kacau kelas atas ini mengandung hukum langit dan bumi yang sehat, seperti mikrokosmos langit dan bumi. Jika Anda menggunakannya untuk membantu saudara, Anda pasti dapat mengaktifkan penglihatan yang kacau dan mengakar. Tangan Long Chen yang memegang Chaos Spirit Stone bergetar, berbicara dengan penuh semangat. Tentu saja, Long Chen sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan memiliki momen keberuntungan dalam hidupnya. Tampaknya keberuntungan Raja Suci benar-benar tidak biasa, dan nasib buruknya akhirnya hilang. Guoran dan Xia Chen juga sangat bersemangat, tetapi Long Chen adalah yang pertama tetap tenang dan berkata kepada Xia Chen. Kita harus membersihkan tempat ini secepat mungkin dan mengambil semua yang kita bisa. Jika makhluk di sini menyadarinya, itu akan merepotkan. Xia Chen mengangguk, sekarang bukan waktunya untuk bahagia, hanya untuk mengambil harta itu dan melarikan diri kembali ke Nianying Tian, belum terlambat untuk bersemangat. Xia Chen menggunakan pelat susunan untuk terus membuka rumah harta karun di sini, tapi sayangnya, gudang senjata, seperti situs sebelumnya, hampir kosong, dan tidak ada yang tersisa. Menurut tebakan Long Chen, pertempuran terakhir akan datang, dan Sekte Dewa Zantian pasti tidak akan berani menahan sama sekali, dan semua prajurit dewa harus dibawa keluar untuk bertarung. Namun, apa yang menggerahkan Xia Chen dan Guoran adalah bahwa ada banyak bahan yang sangat murni di perpustakaan bahan, banyak di antaranya adalah emas dan besi abadi yang digunakan untuk membuat senjata abadi. Untuk mendapatkan bunga, mengais semua bahan. Namun, sayang sekali banyak rumah harta karun dimusnahkan dalam pertempuran, dan Long Chen tidak menemukan seni bela diri dan keterampilan bertarung, bahkan ramuan obat. Dikumpulkan, ini membuat Long Chen sedikit kecewa. Lagi pula, banyak obat berharga di sini adalah peninggalan zaman kuno, dan dunia luar hampir terputus. Jika Anda bisa mendapatkan obat-obatan berharga di sini, itu akan luar biasa. Long Chen dapat memurnikan obat yang lebih kuat. Apa ini? Tiba-tiba di dalam harta karun, mereka bertiga melihat monster lapis baja besi aneh yang tak terhitung jumlahnya gelombang. Mereka memiliki ukuran berbeda, bentuk aneh, dan runeh aneh di tubuh mereka. Saya mengerti. Mereka boneka, tapi bukan tipe pertempuran. Mereka sepertinya sedang menambang boneka. Xia Chen tidak bisa tidak terkejut saat melihat boneka-boneka ini. Kakak-kakak. Membuka harta karun lainnya, mereka melihat penampakan monster baju besi perang, semuanya memegang senjata tajam, pembunuh, membuat orang terlihat kedinginan. Ini pasti boneka petarung, temanku yang baik, runeh pada mereka sangat tepat. Guoran melihat boneka-boneka yang bertarung ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia langsung tertarik. Belajarlah dari mereka. Hanya saja sepertinya ada masalah dengan boneka-boneka adu ini. Seharusnya ada beberapa produk cacat yang menumpuk di sini. Beberapa rumah harta lainnya di sekitar kosong. Jelas, boneka petarung yang kuat telah keluar untuk bertarung. Namun meski begitu, Guoran dan Xia Chen masih dengan hati-hati menyingkirkannya. Mereka berdua punya ide jika mereka bisa membuat boneka yang kuat, bukankah mereka akan menyapu dunia di masa depan. Saat mengumpulkan boneka, mereka menemukan bahwa boneka ini perlu digerakkan oleh Chaos Spirit Stone, artinya, selama ada Chaos Spirit Stone, pasukan boneka yang kuat dapat dibudidayakan. Setelah memulung semua rumah harta karun, ketiganya kembali ke aolah utama. Xia Chen tidak sopan dan mengambil semua pelat susunan di platform mengambang satu per satu. Dia harus kembali mempelajari pelat susunan ini, dan saya yakin akan ada keuntungan besar. Ledakan. Mereka bertiga baru saja akan pergi ketika tanah tiba-tiba bergetar, aura yang menakutkan naik, dan wajah Long Chen berubah. Tidak, sepertinya kita terekspos. Bab 4.312 Represi Mungkin fluktuasi formasi besar yang mengganggu mereka. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bersembunyi di bawah? Kata Xia Chen. Tidak bisa bersembunyi? Mereka pasti akan melihat perbedaannya. Kita harus segera kabur, kamu sudah siap, kita tidak bisa teleportasi, aku akan membawamu pergi. Wajah Long Chen serius, karena dia merasakan ancaman yang mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, tanah terbuka, dan sayap kunpeng di belakang Long Chen berkibar. Saat dia muncul dari tanah, dia melihat pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya berpatroli. Pada saat Long Chen terbang keluar, pembangkit tenaga iblis ini tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Long Chen. Sialan Teran, aku benci nafasmu. Sebuah pembangkit tenaga iblis tingkat abadi setengah langkah, menginjak kehampaan, menutupi langit dengan satu cakar, tiba-tiba meraih ketiga Long Chen, dan kekuatan satu cakar membuat dunia bergetar, dan seluruh ruang di beku. Ekspresi Xia Chen dan Gu Oran sangat berubah. Paksaan dari pembangkit tenaga iblis tingkat abadi setengah langkah dari ras iblis ini mirip dengan kura-kura hitam abadi yang mereka temui sebelumnya. Niat membunuh yang besar telah mengunci mereka, dan keduanya tiba-tiba merasakan seluruh tubuh. Itu kaku, dan rasanya tubuhku tidak menurut. Mereka berdua terkejut. Pembangkit tenaga abadi setengah langkah dari ras iblis ini mungkin tidak sekuat kura-kura hitam abadi itu. Om. Sayap kunpeng mengepak di belakang Long Chen, meraih Xia Chen dan Gu Oran, dan berlari kencang seperti meteor. Ledakan. Dengan ledakan keras, tempat di mana Long Chen berada, ditembus oleh orang kuat dari ras iblis, dan kerikilnya gelisah, tetapi dipukul di udara. Pembangkit tenaga abadi setengah langkah iblis sangat marah, dan Long Chen tidak dikunci oleh paksaannya, dan segera mengejarnya. Ledakan. Pusat kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mengejar ke arah Long Chen. Di antara ratusan pembangkit tenaga listrik, ada lusinan eksistensi tingkat yang mulia surgawi, dan sisanya berada di alam raja kerajaan. Namun, meskipun iblis itu kuat, mereka bukanlah lawan Long Chen dalam hal kecepatan. Pusat kekuatan iblis sangat marah sehingga mereka meraung lagi dan lagi, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menonton Long Chen dan ketiganya melarikan diri. Panggilan. Long Chen meraih Xia Chen dan Gu Oran dan berlari lebih dari setengah jam sebelum menemukan tempat terpencil untuk beristirahat. Orang baik, untungnya lari cepat, kalau tidak akan selesai. Gu Oran berkata dengan rasa takut yang masih ada. Mengapa pembangkit tenaga listrik iblis itu begitu menakutkan? Setelah aurannya mengunciku, aku tidak bisa bergerak. Xia Chen berkata dengan ngeri. Untungnya bos tidak takut dengan kuncinya, kalau tidak kita akan benar-benar minum dan benci di tempat, sial, menghasilkan banyak uang, jika kita hanya saja aku sangat tidak rela mati seperti ini. Gu Oran berkata dengan getir. Long Chen menghela nafas lega, dan dia juga terkejut. Pembangkit tenaga abadi setengah langkah dari ras iblis itu memiliki tekanan jiwa yang menakutkan. Untungnya, jiwanya kuat dan kemauannya kuat, jadi dia tidak terpengaruh. Jika tidak, jika Anda melarikan diri satu langkah kemudian, Anda benar-benar akan tamat. Xia Chen dan Gu Oran tidak bisa bergerak setelah dikunci. Ini adalah penindasan mutlak dari celah dunia. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini di Nying Tian, tetapi di sini, penindasan mutlak muncul. Penindasan absolut hampir tidak bisa dipatahkan, kecuali celah kerajaan dapat dipersempit. Seperti dua orang dipromosikan menjadi raja, penindasan absolut ini akan banyak mengimbangi. Meskipun mereka masih akan ditekan, mereka tidak akan terlalu menakutkan. Setidaknya mereka bisa melarikan diri. Sekarang, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melarikan diri. Pusat kekuatan di sini terlalu menakutkan. Ini masih merupakan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi, Long Chen tidak tahu apakah dia masih bisa tidak terpengaruh. Long Chen mengatakan sebelumnya bahwa iblis bersayap emas dan penyum misterius berwarna-warni adalah pembudidaya lepas di sini. Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga abadi, mereka masih relatif miskin. Pembangkit tenaga, bahkan jika mereka setengah abadi, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Apa berikutnya? Haruskah kita melarikan diri? Xia Chen bertanya. Sekarang mereka telah ditemukan, mereka mungkin menghadapi pencarian besar-besaran, dan mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Melarikan diri secara langsung tidak ada bedanya dengan menceburkan diri ke dalam jaring. Mereka pasti akan memblokir portal secepat mungkin. Xia Chen dan Guoran diam, memang, jika mereka adalah kelompok pembangkit tenaga iblis ini, mereka pasti akan menjaga pintu keluar mereka sebelum menangkap mereka. Yang paling penting adalah mereka takut akan menghancurkan hukum kehampaan, dan mereka tidak akan dapat menggunakan susunan teleportasi. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Xia Chen bertanya. Jangan khawatir tentang mereka, kami terus bertindak sesuai rencana awal. Mereka tidak bisa mengejar kecepatan saya. Selama kita tidak dikelilingi oleh mereka, mereka tidak dapat membantu kita. Sekarang setelah Anda masuk, Anda tidak dapat datang dengan Xia Xia. Anda harus mengeluarkan lebih banyak harta, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk menanganinya. Kata Long Chen. Xia Chen dan Guoran mengangguk, kecepatan Long Chen tidak tertandingi, selama mereka berhati-hati, tempat ini sangat besar dan kosong, mencoba menemukan mereka seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Benar, saya akan menyiapkan lebih banyak titik teleportasi, maka akan ada lebih banyak tempat persembunyian, dan akan lebih mudah untuk melarikan diri. Kata Xia Chen. Saat dia berbicara, Xia Chen langsung memilih tempat tersembunyi, mengatur formasi teleportasi, dan memberkati formasi ilusi. Jika ditemukan atau dihancurkan, dia akan segera menemukannya. Mereka bertiga terus mencari reruntuhan, menyiapkan puluhan titik teleportasi di sepanjang jalan. Semakin banyak poin teleportasi, semakin aman bagi mereka. Akhirnya, setelah setengah hari, ketiganya menemukan reruntuhan manusia lainnya, yang telah hancur total, dan tidak ada sumber daya yang dikumpulkan gelombang. Namun, mereka menemukan sebuah tablet batu yang pecah. Ada peta yang terukir di tablet batu. Ketika mereka melihat peta, mereka bertiga bersorak. Karena peta ini terlalu panjang, banyak tempat yang buram, tetapi beberapa medan masih dapat dibedakan secara kasar. Segera, mereka menemukan lokasi mereka, dan menemukan lokasi Zantian Senzong, yang membuatnya lebih mudah untuk membaca peta. Zantian Senzong adalah sekte super besar, jadi diwakili oleh grafik besar ini, dan sekte ini adalah kekuatan kecil, dan grafiknya hanya seukuran kacang kedelai. Tidak ada teks di peta, hanya beberapa grafik aneh, dan itu sudah kabur, tapi mereka bertiga masih melihat beberapa petunjuk. Logo Zantian Senzong sebesar kepalan tangan. Tampaknya kekuatan di sini dibedakan berdasarkan ukuran ikon di peta. Bos, ada tempat lain seukuran Zantian Senzong, ayo pergi ke sana dan lihat. Guoran menunjuk ke sudut peta dan berkata dengan penuh semangat. Long Chen melirik peta, jaraknya sangat jauh, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu langsung pergi, mari rencanakan rutenya dan usahakan untuk tidak melewatkan semua kekuatan. Sekte besar pasti akan diserang oleh poin-poin kunci, dan mungkin tidak banyak hal yang diselamatkan. Sekte kecil mungkin tidak memiliki barang yang tersisa. Karena mereka ada di sini, mereka akan dibersihkan, dan partikelnya akan dikembalikan ke gudang sebanyak mungkin. Kata Long Chen. Xia Chen dan Guoran mengangguk, mengira Long Chen benar, dan segera mulai bertindak, tetapi tepat ketika mereka tiba di tempat pertama, pelakat giok di pinggang Xia Chen tiba-tiba menyala. Bos, ini menarik sekarang. Xia Chen melihat pelak giok di pinggangnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Bab 4313, tidak ada tempat, mata kekacauan. Apa? Long Chen bertanya. Formasi yang saya atur, ada gambar, lihat, kata Xia Chen, memanggil tirai tipis. Di tirai cahaya, sekelompok sosok muncul, dan aku tidak bisa merasakan nafas mereka, tetapi menilai dari sosok mereka, mereka pastilah monster yang kuat. Semuanya ada di alam Raja Abadi. Guoran terkejut. Meskipun saya tidak dapat merasakan nafas mereka, saya dapat melihat Wang Mian Senhui di belakang kepala mereka, yang membuktikan bahwa mereka semua adalah sekelompok Raja Abadi. Begitu layar, Om berputar, sekelompok orang lain muncul. Ini adalah sekelompok pria kuat dengan darah di langit. Tubuh mereka dipenuhi darah, dan kekuatan mereka luar biasa. Mereka bisa merasakan kekuatan mereka melalui tirai cahaya. Segera setelah layar diputar lagi, muncul sekelompok orang kuat yang terjalin dengan energi hitam, yang terlihat seperti orang kuat dari Klan Ming, tetapi yang mereka lihat hanyalah gambar, dan identitas mereka tidak dapat ditentukan karena mereka dapat tidak melihat dewa. Kali ini sangat menarik. Semuanya berasal dari alam Raja Abadi. Ini memperlakukan kami sebagai target perburuan dan menggunakan kami sebagai percobaan. Senyum muncul di wajah Long Chen. Array ini diatur di tempat yang berbeda di sepanjang perjalanan Xia Chen untuk menyelidiki situasi di sekitarnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang kuat di sini juga dianggap memiliki tulang punggung, dan mereka hanya mengirim orang-orang kuat dari alam Raja Abadi untuk menanganinya. Dia, mereka, Bos, ayo temui mereka. Guoran sangat ingin mencoba yang asli, dia ingin mencoba seberapa kuat orang kuat yang tumbuh di sini. Tidak perlu, kami akan terus mencari harta karun. Jika kami bertemu mereka, kami akan mencoba. Jika kita tidak menemukan mereka, jangan buang waktu mencari mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Keduanya mengangguk, meskipun mereka sangat ingin bersaing dengan yang kuat di sini, tetapi memikirkannya, penting untuk menjadi kaya. Mereka bertiga mulai menjelajahi reruntuhan ras manusia. Reruntuhan itu hanyalah sebuah sekte kecil. Mereka hanya mengumpulkan beberapa batu roh tingkat rendah, beberapa buku tulang, dan beberapa pil obat. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak, mereka memberi harapan kepada mereka bertiga, terutama buku-buku tulang itu, yang bisa mereka pelajari dengan giat. Mereka bertiga menyelesaikan penjelajahannya dan langsung pergi ke lokasi berikutnya. Akibatnya, mereka bertemu dengan sekelompok pemburu di jalan. Lebih dari selusin monster kuat ini, melihat ketiga Longchen, segera menyalakan mata mereka dan menembak langsung. Boom, Guoran menghadapi seorang pemimpin dan menghancurkannya dengan pukulan. Akibatnya, dia dikejutkan oleh pukulan orang itu, dan darahnya melonjak, dan dia melakukan jungkir balik beberapa kali. Ditinju Guoran, baju besi itu rusak, dan tubuh pria itu bahkan lebih kuat dari baju besinya. Boom, boom, boom. Di sana, Xiachen meremas segel di tangannya, dan jimat dao-dao terbang keluar, seperti kelopak yang berterbangan. Titik. Jimat Xiachen sangat kuat, dan salah satu orang terkuat di langit akan terluka parah jika dia tidak mati. Adapun pembangkit tenaga listrik di depan mereka, meskipun mereka dibom dan meraung, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada mereka. Sial, klan macam apa kamu, dan mengapa kamu begitu kuat? Guoran bertarung dengan pemimpinnya, dan baju besi itu hancur berkeping-keping, hampir hancur, dan dia tidak bisa menahan raungan. Idiot, aku adalah klan raksasa, yang membantai ras manusiamu di perang dunia pertama. Tengkorak manusia abadi anda masih tergantung di depan tiang totem, dan anda tidak mengenal kami. Pemimpin klan monster mencibir. Boom-boom-boom. Orang kuat dari keluarga monster mengayunkan tinjunya, memaksa Guoran untuk mundur lagi dan lagi, Guoran sangat marah, orang ini terlalu kuat, dia sama sekali bukan lawan. Apakah kamu yang terkuat di antara generasimu di dunia ini? Teriak Guoran sambil menghindar. Hanya orang idiot yang bisa mengatakan idiot seperti itu. Saya peringkat ketujuh di antara raja-raja klan mamot tulang surgawi kami. Ada banyak makhluk yang lebih kuat dariku di dunia tak berpenghuni. Anda hanyalah katak di dasar sumur. Mamot yang kuat mencibir hari itu. Mamot, tak heran, hati Longchen tergerak, keluarga mamot dikenal dengan kekuatannya, tak heran begitu kuat. Sungguh beruntung bertemu denganmu. Semua suku sudah membuat pernyataan. Siapapun yang membunuh kalian bertiga akan memenuhi syarat untuk pembapti Sun Eye of Chaos. Haha, saya tidak berharap itu begitu mudah. Orang kuat klan mamot tulang surgawi tertawa. Jangan terjerat, selesaikan pertempuran secepatnya, agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kata mamot yang kuat hari itu. Boom-boom-boom. Saat dia berhenti minum, lebih dari selusin ahli klan mamot tulang surgawi meraung, dan penglihatan muncul di belakang mereka, yang merupakan hantu gajah mamot raksasa. Begitu hantu itu muncul, nafas orang-orang ini meletus seperti gunung berapi, meroket puluhan kali dalam sekejap. Mati, pemimpin klan mamot tulang surgawi berteriak, dan memanggil sebuah visi. Dia meninju Guoran dengan satu pukulan, dan dengan satu pukulan, seluruh ruang menjadi terdistorsi. Pa, pada saat ini, sebuah tangan besar yang ditutupi sisik naga emas meraih tinjunya, dan Long Chen yang menembak. Seluruh tubuh Long Chen ditutupi dengan sisik naga emas, kekuatan darah yang sangat besar gelombang seperti gelombang laut. Dia dengan kuat menggenggam tinjulawan, melihat ke pihak lain, dan ada cibiran di sudut dari mulutnya. Se, dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani berbicara gila-gilaan. Kamu, hari itu, orang kuat tulang raksasa itu terkejut dan marah. Krune di seluruh tubuhnya menyala, dan lengannya membengkak dalam sekejap. Kekuatannya seperti itu datang seperti tsunami. Boom-boom-boom. Tanah di bawah mereka berdua runtuh seperti letusan gunung berapi, dan aliran udara yang keras menyapu langit. Namun, tidak peduli seberapa keras klan bon mamut mencoba, tinju masih ditangkap oleh Longchen, tetapi dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, wajah klan bon mamut berubah. Mamut macam apa, di depan naga, itu hanya semut. Longchen mendengus dingin, tangannya yang besar bergetar hebat. Puff, hari itu, orang kuat raksasa tulang itu berteriak, dan lengannya dirobek oleh Longchen. Puff, Longchen menunjukkan, hari itu mamut tulang yang kuat ditusuk oleh cahaya warna-warni, tubuhnya jatuh, dan langsung berubah menjadi mamut besar. Darah naga meleleh ke dalam tendon, kekuatan naga lebih solid, dan teknik pemurnian tubuh dewa naga lebih maju. Saya hanya tidak tahu apakah ada orang dengan level yang sama yang bisa mengalahkan saya secara langsung. Longchen merasakan kekuatan naga yang kuat mengalir, dan hatinya penuh dengan ekstasi. Puff, puff. Longchen memegang pedang kijue dan membunuh pusat kekuatan klan mamut tulang surgawi lainnya, membunuh mereka semua hampir secara instan. Hu, Longchen melambaikan tangannya, dan meletakkan semua mayat ke dalam ruang yang kacau dan melemparkannya ke tanah hitam. Seseorang datang, ayo pergi. Longchen menyapa, Xiachen buru-buru mengeluarkan pelat susunan, setelah menghela nafas, ruang menjadi sedikit tenang, pelat susunan Xiachen bersinar, dan ketiga sosok itu menghilang dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari satu nafas, mereka bertiga menghilang begitu saja, sosok yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, tetapi mereka datang selangkah terlambat, tidak meninggalkan apa-apa selain darah yang tak berujung di tanah. Bab 4.314, Kunpeng muncul kembali. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Xiachen dan Guoran tampak ngeri. Setelah ketiganya melarikan diri, mereka menemukan tempat terpencil untuk beristirahat. Armor perang Guoran dipukuli sampai dibuang. Jika kita juga lahir di sini, kita hanya akan menjadi lebih kuat dari mereka, tapi tidak masalah, celah bawaan bisa dibuat lusa. Melihat Xiachen dan Guoran dipukuli sedikit tertekan, Long Chen terhibur. Xiachen dan Guoran juga master absolut di Nying Tian, tapi di sini, mereka dipukuli sampai mati oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik dari level yang sama. Beberapa tidak dapat diterima. Ini juga pertama kalinya Long Chen bermain melawan Tianjiao di sini. Sekarang, Long Chen akhirnya mempercayai kata-kata pembangkit tenaga-naga. Dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di generasi yang sama dari umat manusia, tetapi di sini, tidak lagi. Orang kuat dari klan Bon Mammoth tidak akan membohonginya. Dia mengatakan bahwa dia berada di peringkat ketujuh di antara generasi yang sama dari klan Bon Mammoth, dan itu hanya mengacu pada alam Raja Abadi. Mungkin ada keberadaan yang lebih menakutkan di alam lain. Titik. Dan klan Mammoth Tulang Surgawi hanyalah salah satu dari banyak ras di dunia ini. Dengan cara ini, mungkin ada terlalu banyak orang berbakat seperti dia di generasi muda di sini. Arogansi klan Mammoth Tulang hari itu, meskipun tidak sebanding dengan Long Aotian, Lian Wuying dan lainnya, tetapi kekuatan mereka benar-benar sebanding dengan Ye Wuchen, Zhao Singtian dan lainnya, Anda harus tahu bahwa Ye Wuchen dan Zhao Singtian sama-sama abadi. Keluarga, pembangkit tenaga listrik yang dibuat dengan mengumpulkan sumber daya yang tak ada habisnya. Dan orang yang begitu kuat, di dunia ini, menarik banyak orang, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Ini baru permulaan. Siapa yang tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang akan ditemui di masa depan. Pusat kekuatan di dunia ini benar-benar terlalu kuat, dan mereka tidak setingkat dengan Ni Yingtian. Orang kuat dari klan Bon Mammoth menyebut tempat ini tidak berpenghuni hari itu, dan itu mungkin dinamai setelah membunuh semua ras manusia di sini. Sekarang setelah kami muncul, mereka mulai memburu kami. Sial! Itu membuatku marah ketika aku memikirkannya. Saat kita menjadi lebih kuat, bisakah kita juga membunuh semua ras alien lainnya? Guoran berkata dengan getir saat dia memperbaiki baju sirah itu. Armor Guoran hanya dapat diperbaiki sebentar, untuk mempertahankan kekuatan tempur tertentu, jika tidak, dia hanya dapat melarikan diri ketika bertemu dengan makhluk yang begitu kuat lagi. Itu bagus. Saat bos membunuh mereka semua, dan para pemburu menjadi mangsanya, mari kita lihat kemana wajah mereka pergi. Xia Chen tersenyum. Jangan hanya tertawa, kamu telah mengumpulkan begitu banyak pelat susunan, apakah kamu belum menemukan cara menggunakannya. Bunuh mereka dengan Chaos Spirit Stone. Guoran memandang Xia Chen, yang sedang tersenyum, dan berkata dengan marah. Beberapa penelitian telah dilakukan, tetapi banyak disarai hanya sekali pakai, dan hilang. Kecuali benar-benar diperlukan, itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, saya tidak punya waktu untuk menggambar jimat sekarang. Jimat yang saya bawa ke sini tidak dikenali oleh langit dan bumi, dan kekuatannya sangat berkurang, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Xia Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Ini terlalu pengecut. Apakah kita akan dikejar oleh mereka seperti kelinci? Guoran berkata dengan sedikit sedih, jelas dia tidak tahan dengan sikap pengecut seperti itu. Tidak ada yang sia-sia tentang ini, kekuatannya tidak sebaik yang lain, kamu harus tahu bagaimana menghindari keunggulannya. Oke, jangan mengeluh, lain kali kita bertemu musuh, mari kita lakukan pencarian jiwa dan lihat bagaimana keadaan mereka. Jalan debu panjang. Baru saja, saya mencoba menguji kekuatan pembangkit tenaga listrik di sini, dan butuh beberapa waktu. Meskipun saya membunuh pembangkit tenaga listrik ini, saya tidak punya waktu untuk mencari jiwa. Banyak hal yang perlu diklarifikasi sebelum memutuskan penanggulangan. Karena dicegat, mereka bertiga langsung mengubah arah dan menuju sasaran ke arah lain. Mereka bertiga mengunjungi tiga reruntuhan dalam satu hari. Salah satu sekte memiliki ukuran tertentu, dan rumah harta karun itu terpelihara dengan baik. Guoran tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Terutama di perbendaharaan, mereka menemukan peta lengkap dari alam tak bertuan. Ternyata tempat ini dulunya bernama Tentousan Spirit Realm, yang berarti simbiosis dari semua roh. Namun, mengenai pertempuran pemusnahan sebelumnya, tidak ada pengantar buku di sini. Ada tiga rumah harta karun di dalam buku, dua di antaranya tidak diberkati oleh formasi, dan buku-buku di rumah harta karun telah menjadi abu karena terlalu tua. Hanya ada satu rumah harta karun, karena formasinya selalu terbuka, melindungi buku-buku kuno dari erosi kekuatan tahun, dan telah dilestarikan. Xia Chen dan Guoran sangat gembira ketika mereka menemukan rahasia tentang alat casting, formasi, dan prasasti di buku-buku ini. Karena cara casting dan prasasti di sini sangat berbeda dengan yang mereka pelajari, termasuk pengenalan casting senjata abadi. Meski baru perkenalan, namun sudah menjadi harta karun bagi mereka berdua, seolah pintu baru telah dibuka. Selain klasik tersebut, ada juga beberapa metode budidaya. Karena kekurangan waktu, mereka bertiga tidak sempat membacanya, jadi mereka menyimpannya begitu saja. Selain buku-buku itu, ada banyak Chaos Spirit Stone dan beberapa Immortal Gold Divine Iron. Yang paling mengejutkan Guoran adalah dia benar-benar menemukan dua pisau perang di rumah harta karun. Namun, meskipun kedua pedang ini memiliki pola abadi, itu bukan senjata abadi, karena mereka adalah sepasang produk setengah jadi, mungkin karena belum selesai, mereka telah diawetkan. Dua pisau pertempuran Guoran dihilangkan. Meski keduanya merupakan produk setengah jadi, Guoran sudah sangat puas. Yang terpenting, produk setengah jadi ini memiliki nilai penelitian yang tinggi. Dia bisa menggunakan produk setengah jadi ini sebagai referensi untuk mempelajari dan membuat senjata abadi sendiri. Kecuali Zantian Senzong, hasil panen di sini paling melimpah. Wajah Xia Chen dan Guoran penuh dengan senyum gembira, dan depresi karena dikejar dan dibunuh telah sirna. Bagaimana situasi di sekitar? Long Chen bertanya pada Xia Chen. Mereka masih berkeliaran seperti lalat tanpa kepala gelombang tidak dapat menentukan arah kita, dan ratusan larik yang telah saya atur semuanya utuh dan tidak ada satupun yang ditemukan. Kata Xia Chen. Susunan yang diatur oleh Xia Chen di sepanjang jalan setara dengan ratusan mata, membantunya memantau situasi di sekitarnya. Setiap arai ditutupi oleh ilusi. Tidak dapat menemukannya. Bahkan Xia Chen dengan sengaja mengatur beberapa formasi tingkat rendah, yang mudah ditemukan, tanpa kecuali, mereka tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik di sini sama sekali tidak tahu cara bermain, yang membuat Xia Chen benar-benar lega. Bos, ada sekelompok klan kunpeng yang kuat di dekat kita. Tiba-tiba ekspresi Xia Chen berubah. Xia Chen memanggil gambar. Tidak ada apa-apa di gambar itu, tapi lampu emas beterbangan. Ketika Xia Chen membuat gambar itu diam, sosok buram bisa terlihat. Meskipun sosok itu kabur, itu masih bisa dilihat. Itu adalah sosok keluarga kunpeng. Kecepatannya sangat cepat bahkan formasi tidak dapat menangkap bayangan sepenuhnya. Mereka datang untuk bos. Guoran tersentak. Kecepatan Long Chen adalah kartu truf terkuat mereka sekarang, dan dengan munculnya keluarga kunpeng, keuntungan Long Chen mungkin terhapus. Panggilan Pada saat ini, suara aliran udara yang membelah kehampaan datang dari atas, dan cahaya keemasan meraung, hampir menghilang dalam sekejap mata, dan kecepatannya sangat cepat bahkan Long Chen pun terkejut. Ledakan Selusin atau lebih lampu emas baru saja terbang ketika tiba-tiba kekosongan meledak, dan selusin lampu emas kembali dalam sekejap. Sialan teran, bunuh hidupmu. Begitu suara itu jatuh, cakar emas yang tajam mencengkram mereka bertiga dengan kecemerlangan keemasan di langit. Napas sengit membuat Xia Chen dan Guo Ran terengah-engah. Lebih kuat. Bab 4.315, Dapeng bersayap emas. Ledakan Menghadapi pukulan dari pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng, Long Chen tidak berani mengabaikan, dan memanggil tubuh pertempuran Raja Naga satu cakar ke satu cakar. Cakar naga bertabrakan dengan cakar Kunpeng, dan riak meletus di langit. Seluruh tubuh Long Chen bergetar hebat, dan orang kuat dari klan Kunpeng bahkan lebih terkejut bang keluar. Long Chen terkejut, pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng ini sangat menakutkan, desakan ini membuat dadanya sakit. Ledakan. Pusat kekuatan klan Kunpeng diguncang kembali oleh Long Chen, dan langsung memanggil visi Kunpeng. Om. Di bawah berkah penglihatan, orang-orang kuat dari klan Kunpeng melebarkan sayap mereka, seperti pisau perang emas yang memotong langit, dan satu sayap menghantam Long Chen. Orang kuat dari klan Kunpeng memanggil tubuh, menyerang secepat kilat, dan Long Chen secara naluriah menghindar. Boom-boom-boom. Sayap Kunpeng, seperti pedang ribuan mil, menebas tanah dengan keras, dan tanah terpotong menjadi celah tanpa ujung yang terlihat. Di jurang tak berdasar, ada juga kilatan cahaya kemasan. Ukulan ini mengejutkan, dan bahkan Long Chen terkejut. Om. Begitu pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng mengudara, sayap lainnya bergetar, dan kecemerlangan ilahi menyapu, dan kecepatan perubahan tak tertandingi. Ledakan. Long Chen memegang tujuh pedang absolut dan menebas sayap emas, dua kekuatan besar meletus, seluruh dunia bergetar, dan pasir mengalir ke langit dalam sekejap. Orang kuat dari klan Kunpeng dihancurkan oleh pedang Long Chen dan terbang keluar, dan Long Chen juga dikejutkan oleh darah, dan dia mundur beberapa langkah. Dengan setiap langkah, retakan besar muncul di tanah. Sungguh kekuatan supernatural yang kuat. Long Chen diam-diam terkejut. Pedang kijuenya dipadatkan dengan darah tertinggi berwarna-warni, dan kekerasannya sebanding dengan senjata ilahi abadi, tetapi sangat keras terhadap sayap klan Kunpeng sehingga gagal memotong sayapnya. Sepasang sayap emas dari pembangkit tenaga klan Kunpeng, Rune di atasnya bersinar seperti emas, dan kecemerlangan ilahi memancarkan paksaan yang tak terbatas, membuat alam semesta beresonansi. Ternyata dapeng bersayap emas di keluarga Kunpeng benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Mata Long Chen penuh cahaya. Dia juga pernah bertemu dengan klan peng sayap emas sebelumnya, tetapi dapeng sayap emas ini hanyalah cabang dari klan Kunpeng, dan kekuatan mereka tidak kuat. Tapi dapeng bersayap emas ini memiliki nafas Kunpeng, darah murni, sayap yang tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan yang luar biasa. Sialan umat manusia, ada dua kali, tetapi kamu masih belum cukup melihat, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari klan Kunpeng saya. Pusat kekuatan klan Kunpeng diguncang oleh Long Chen, sangat marah hingga dia meraung, sayapnya terbuka lebar, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya. Om! Tanpa peringatan, cahaya ilahi keemasan melesat langsung ke Long Chen, dan semuanya datang terlalu cepat. Ketika Long Chen bereaksi, cahaya ilahi telah tiba di depan Long Chen, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. 7. Perisai Long Chen bahkan tidak memikirkannya, kecemerlangan ilahi yang berwarna-warni di tangan kirinya muncul, dan perisai berwarna-warni berdiri di depannya. Ledakan! Dengan keras, perisai warna-warni di tangan Long Chen hancur, dan tangan kirinya berlumuran darah, dan itu benar-benar terluka. Jelas, cahaya ilahi yang dimuntahkan oleh pembangkit tenaga klan Kunpeng adalah jurus pembunuhan terkuatnya, dan bahkan 7 perisai absolut tidak dapat menahannya. Mati! Sayap kuat klan Kunpeng berkibar, seperti kilat keemasan menerkam Long Chen. Pada saat ini, tangan kiri Long Chen mati rasa, dan separuh tubuhnya tidak fleksibel. Jika dia terhubung dengan keras, dia pasti akan menderita. Di luar, beraninya kamu memamerkan trik kecilmu. Pusat kekuatan klan Kunpeng mencibir, dan tiba-tiba sayapnya berkibar, cahaya keemasan meletus, dan sosoknya bergoyang, dan dia muncul tepat di depan Long Chen. Bahkan Long Chen tidak melihat bagaimana dia membunuhnya. Long Chen terkejut. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ledakan. Tujuh pedang absolut di tangan Long Chen menebas dengan keras, dan dengan suara keras, Long Chen dan pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng mundur pada saat bersamaan. Panggilan. Saat klan Kunpeng yang kuat mundur, sayap mereka tiba-tiba bersinar, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Long Chen tiba-tiba merasa tidak enak, sayap Kunpeng berkibar di belakangnya, dia mengubah teknik tubuhnya delapan kali berturut-turut, dan mengubah posisinya delapan kali. Ledakan. Namun terlepas dari ini, Long Chen ditangkap dan ditebas dengan tujuh pedang absolut di tangannya, tetapi karena kecepatannya tidak secepat pembangkit tenaga klan Kunpeng, ia langsung tersapu oleh sayap Kunpeng. Bos. Xia Chen dan Guoran berseru bahwa bos benar-benar tertinggal. Bunuh dua minion itu. Pusat kekuatan klan Kunpeng memberi perintah kepada selusin atau lebih pusat kekuatan klan Kunpeng yang mengikutinya. Selusin atau lebih pembangkit tenaga klan Kunpeng segera menyerang Xia Chen dan Guoran ketika mereka mendengar perintah itu. Kalian, Anda Bajingan, seluruh keluargamu adalah Bajingan. Jangan menganggap pai sebagai makanan kering. Xia Chen sangat marah ketika selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng menyerbu. Dia mengorbankan pelat susunan besar, Rune tak berujung pada pelat susunan menyala, dan kemudian Ora menghancurkan langit dan bumi naik. Titik. Memutar ulang. Orang-orang kuat dari klan Kunpeng terkejut dan buru-buru diperintahkan, tetapi perintahnya diberikan terlambat, dan di bawah kendali Xia Chen, barisan itu seperti meteor yang menghantam orang-orang kuat. Ledakan. Tiba-tiba, piringan itu pecah berkeping-keping, dan kemudian saya melihat gelombang kematian menyebar, dan klan Kunpeng yang kuat yang terkena gelombang kematian itu langsung hancur menjadi darah dan terbang keluar. Sialan, ayolah, teruslah menjadi sombong. Xia Chen berteriak pada orang kuat klan Kunpeng yang memiliki lebih banyak udara masuk dan lebih sedikit udara keluar, dan terluka parah serta sekarat. Guoran tertegun. Dia tidak berharap Xia Chen memiliki cara yang menakutkan. Tiga ribu batu roh kacau, ayolah, aku punya batu roh. Xia Chen berteriak dengan gigi terkatuk. Alasan mengapa dia mengertakkan gigi adalah karena sakit hatinya. Dia mendapatkan banyak harta di reruntuhan. Beberapa arrai adalah arrai serangan, tetapi mereka perlu menggunakan Chaos Spirit Stone sebagai bahan baku untuk dikendarai, dan konsumsinya luar biasa gelombang Xia Chen dengan mudah enggan menggunakannya tanpa pandang bulu, tetapi setelah benar-benar diprovokasi oleh yang kuat laki-laki dari klan Kunpeng, dia langsung melepaskan jurus pamungkasnya terlepas dari 37 dan 21. Sekarat. Pusat kekuatan klan Kunpeng menyaksikan tuannya terluka parah dan sekarat, kaget dan marah, Kunpeng melebarkan sayapnya, dan kekuatan ilahi yang menakutkan meningkat dengan cepat. Di mana kamu melihat? Pada saat ini, Long Chen memegang kuali perunggu dan menghancurkannya di pusat kekuatan klan Kunpeng. Ledakan. Klan Kunpeng yang kuat tertarik oleh Xia Chen dan Guo Ran, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan menyerang tiba-tiba dan dihancurkan di belakang oleh Qian Kun Ding. Uff! Orang kuat dari klan Kunpeng dihancurkan sampai darah muncrat, tulang, dan urat patah. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menahan benturan kuali Qian Kun. Ras manusia yang tercela, ada semacam pertarungan yang adil. Uff! Orang kuat dari klan Kunpeng terluka parah dan meraung liar. Bodoh! Jika aku tidak menginginkan sepasang sayap lengkapmu, apa menurutmu aku akan bersamamu begitu lama? Tenang saja, aku akan menerima sayapmu dengan senyuman. Uff! Tujuh pedang absolut di tangan Long Chen menebas dengan keras, dan kepala kuat klan Kunpeng segera dipotong. Uff! Uff! Pedang Long Chen Kijue menikam semua pusat kekuatan klan Kunpeng lainnya dan dengan cepat mengumpulkan mayat mereka ke dalam ruang yang kacau. Ayo pergi! Xia Chen mengeluarkan pelat susunan, cahaya ilahi menyelimuti, dan ketiganya menghilang dalam sekejap. Ledakan! Mereka bertiga menghilang begitu saja, cakar tajam menembus langit, dan tempat mereka bertiga seketika berubah menjadi kehampaan. Ras manusia sialan, berani membunuh anak Kukunpeng, orang tua ini akan menghancurkan seluruh umat manusia. Raungan yang menakutkan melonjak. Orang yang menembak dari udara adalah pembangkit tenaga listrik abadi. Dia datang untuk menyelamatkan pembangkit tenaga listrik keluarga Kunpeng. Sayangnya, tembakan Long Chen terlalu cepat. Terlambat satu langkah. Bab 4.316, serahkan sayap emas. Om! Kekosongan bergetar, kecemerlangan dewa emas yang tak berujung bergerak, aura kekacauan beredar, dan sepasang sayap emas membelah langit. Aku pergi, aku sangat tampan. Guoran dan Xia Chen melihat sepasang sayap emas baru di belakang Long Chen, dan meneteskan air liur karena iri. Tidak, armor perangku pasti memiliki sepasang sayap seperti ini di masa depan. Ini terlalu keren. Guoran mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat. Di bawah perlindungan keduanya, Long Chen menyempurnakan sepasang sayap Kunpeng hanya dalam satu jam. Ledakan. Tiba-tiba sayap Long Chen bergetar, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Berdengung. Antara langit dan bumi, Long Chen meninggalkan sosok yang tak terhitung jumlahnya, terjalin bola balik dalam kehampaan, seolah-olah puluhan ribu Long Chen berlari bola balik, dan kecepatannya sangat cepat. Panggilan. Tiba-tiba sosok itu menghilang dari langit, dan Long Chen kembali ke tempat asalnya, melihat ke sayap Kunpeng yang baru saja diperolehnya, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Sepasang sayap ini dipelihara oleh Ki Kekacauan ketika mereka masih dalam kandungan, dan mereka telah mulai menerangi jiwa mereka. Identitas orang ini jelas tidak biasa. Long Chen menyempurnakan sepasang sayap, tetapi ketika Long Chen menggunakan sepasang sayap, dia ditolak oleh kehendak sayap. Long Chen dengan keras menekannya dengan kemauannya sendiri, lalu menyerahkannya, dan setelah menyerahkannya, memori pertumbuhannya secara bertahap terukir di benak Long Chen. Sepasang sayap ini telah dikembangkan dengan hati-hati, seperti senjata ajaib yang dipalsukan. Kekuatannya sebenarnya telah melampaui kekuatan klan Kunpeng. Inilah sebabnya, bahkan tujuh pedang absolut Long Chen tidak dapat melukainya. Sen. Meskipun Long Chen tidak memiliki kekuatan Kunpeng, tetapi Long Chen memiliki darah tertinggi tujuh warna, darah ungu, dan darah naga, yang dapat menggerakkan sepasang sayap dan memaksimalkan kekuatannya. Jadi, ketika Long Chen mengendalikan sepasang sayap, kecepatannya lebih cepat dan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik klan Kunpeng. Bos, jika kita mengumpulkan lebih banyak sayap, bisakah kita memasang sayap pada semua prajurit kita? kata Xia Chen penuh harap. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Jika Anda ingin menaklukkan sayap Kunpeng, Anda membutuhkan tubuh yang lebih kuat darinya, dan yang lebih penting, Anda harus memiliki kemauan yang lebih kuat dari Kunpeng, jika tidak, Anda tidak akan dapat menaklukkannya sama sekali. Titik petik 2 Ambisi Kunpeng mengacu pada keinginan untuk tidak ingin terikat oleh langit dan bumi, dan ingin mengubah hidupnya melawan langit dan menggulingkan jalan surga. Meskipun masing-masing Dragon Blood Warriors memiliki kemauan yang kuat, hampir tidak mungkin untuk menyerahkan kehendak Kunpeng, dan proses penyerahannya sangat berbahaya, dan tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa Anda untuk mendapatkan peluang lini pertama. Mendengarkan kata-kata Long Chen, Xia Chen tiba-tiba merasa ingin menuangkan air dingin, dan dia hanya bisa mengabaikan gagasan itu. Ada terlalu banyak orang di tempat ini. Mari kita ubah tempat dan cobalah untuk tidak dikelilingi oleh terlalu banyak orang. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia meraung bersama mereka berdua. Sayap emas di belakang Long Chen bergetar dan menghilang dalam sekejap. Dalam beberapa hari berikutnya, pembangkit tenaga listrik yang mengelilingi Long Chen tidak tahu bahwa Long Chen telah meninggalkan tempat itu, dan mereka dengan bodohnya membentuk pengepungan dan melakukan pencarian karpet. Tiga dari Long Chen telah menjelajahi lebih dari 30 reruntuhan ke arah lain dari alam tak bertuan, dan memanen tiga senjata abadi, serta latihan dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Melihat tidak ada gerakan akhir-akhir ini, ketiganya dari Long Chen mempelajarinya dan memutuskan untuk pergi ke sekte super terdekat untuk melihatnya. Karena setelah pemaparan terakhir Zantian Senzong, Long Chen khawatir kelompok orang ini mengetahui tujuan mereka dan mulai duduk dan menunggu. Tetapi ketika ketiganya mendekati sekte tersebut, mereka menemukan bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Makhluk di sini jelas tidak memiliki pikiran seperti itu. Ini adalah sekte yang sebanding dengan Zantian Senzong, tetapi ketika mereka bertiga penuh kegembiraan dan berpikir mereka akan menghasilkan banyak uang, mereka menemukan bahwa rumah harta karun di sini telah dijarah sejak lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Xia Chen dan Guo Ran berubah. Masuk akal bahwa seharusnya tidak. Makhluk di sini sama sekali tidak akan menyentuh barang-barang umat manusia, karena barang-barang umat manusia adalah sampah dan tidak berguna bagi mereka. Melihat jejak di sini, rumah harta karun sudah lama dikosongkan, itu harus dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Long Chen melihat situasi di sekitarnya. Mungkinkah seseorang memanfaatkan api itu? Guo Ran tampak terkejut. Ada karakter di sini, apakah kamu tahu bosnya? Ketika mereka bertiga hendak pergi dengan kecewa, Xia Chen tiba-tiba menyadari tulisan tangan di dinding lorong. Di depan tulisan itu, ada tumpukan abu dan sebilah pisau pendek yang sudah lapuk tak bisa dikenali. Pengkhianat Long Chen melihat kata-kata di dinding, karena kata-kata itu dicoret-coret dan dindingnya agak busuk, butuh waktu lama untuk mengenali dua kata ini. Pengkhianat, mungkinkah semua harta di sekte ini dicuri oleh pengkhianat? Xia Chen berkata dengan heran. Tapi, apa gunanya mencurinya? Bagaimana bisa ada telur di bawah sarang? Guo Ran berkata dengan bingung. Mereka bertiga melihat tumpukan tanah di depan tembok. Seharusnya debu yang tertinggal setelah tubuh pria itu membusuk setelah dia selesai mengukir. Meski tulisan tangannya dicoret-coret, dari guratannya terlihat bahwa lelaki itu penuh dendam dan kengganan sebelum kematiannya. Long Chen melihat kedua kata itu untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, musuh tidak mengerikan, yang mengerikan adalah musuh yang tak terlihat dan pasukan ramah dengan niat jahat. Menjijikkan, di mana para pengkhianat ini menyembunyikan harta mereka. Xia Chen mengertakan gigi. Long Chen tiba-tiba tersenyum, ini mungkin bukan hal yang buruk. Apa? Xia Chen dan Guoran bingung gelombang menurut Anda, semua ras manusia di sini musnah dan para pengkhianat ini akhirnya mati. Tapi selama perang, mereka memanfaatkan api dan pasti mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya, asalkan. Selama kami menemukan harta karun mereka, kami akan mengirimkannya. Guoran dan Xia Chen berteriak hampir bersamaan, wajah mereka penuh kegembiraan. Tapi bagaimana cara menemukan harta karun itu? Xia Chen dan Guoran putus asa lagi. Dunia tak bermanusia sangat besar. Mencari sekelompok harta terpendam seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ini seharusnya tidak sulit, selama kamu menyalakan cakram induksi, yang dirancang untuk merasakan fluktuasi batu chaos spirit, dan memperluas jangkauan hingga maksimum, kamu pasti akan dapat menemukannya. Kata Long Chen. Namun, induksi skala besar, di satu sisi, mudah menarik perhatian musuh, dan di sisi lain, konsumsi chaos spirit stone juga sangat luar biasa. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Xia Chen tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Titik. Aku tidak tega membiarkan anakku jatuh cinta pada serigala, jangan merasa kasihan pada chaos spirit stone, begitu kamu menemukan harta karun itu, kamu akan memiliki segalanya. Long Chen tersenyum. Om. Akibatnya, Xia Chen mengertakkan giginya dengan kejam, dan memasang susunan induksi yang sangat besar, dan tumpukan batu chaos spirit menyala, dan kemudian batu chaos spirit itu retak terbuka satu per satu dan menjadi sampah. Pada saat sebatang dupa, lebih dari satu juta chaos spirit stone terbakar seperti itu, yang membuat mereka bertiga merasa sangat kesakitan, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menuangkan tumpukan chaos spirit stone ke dalamnya. Arrai. Ada titik terang yang tak terhitung jumlahnya di susunan Xia Chen, seperti lautan bintang. Setiap titik terang adalah fluktuasi batu spiritual. Bintik-bintik cahaya ini ada yang terang dan ada yang gelap. Tempat gelap menunjukkan bahwa hanya ada sedikit batu spiritual dan tempat terang. Jelaskan bahwa ada banyak batu roh. Om. Tiba-tiba ada titik cahaya di atas susunan, menyilaukan seperti matahari. Pada saat itu, mereka bertiga berteriak bersamaan. Ditemukan. Bab 4.317, keberuntungan luar biasa. Panggilan. Long Chen membawa mereka berdua dan terbang sepanjang hari dan malam. Dunia tak berawak ini terlalu besar. Dengan kecepatan Long Chen, saya tidak tahu berapa jarak yang harus saya tempuh siang dan malam ini. Itu datang, mari kita perbaiki dulu, semakin banyak kali ini, kita harus semakin tenang. Kata Long Chen. Xia Chen dan Guoran mengangguk, keduanya sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk segera menggali harta karun, dan bahkan detak jantung mereka semakin cepat, mereka perlu menenangkan diri. Xia Chen mulai mengatur formasi. Setelah pengaturan selesai, dia beristirahat selama satu jam. Setelah berlarian siang dan malam, Long Chen juga sangat lelah dan perlu istirahat untuk mengisi kembali energinya. Ketika Long Chen hampir beristirahat, ketiga pria itu dengan hati-hati menyelinap ke arah sasaran. Sasarannya adalah lembah yang tidak mencolok, bobrok, dan itu pasti reruntuhan sekte. Xia Chen menggunakan metode susunan untuk memata-matai sebatang dupa sepanjang waktu, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia mulai menjelajahi tanah. Benar saja, ada fluktuasi di bawah tanah, dan ada berkaformasi di bawah tanah. Demi keamanan, mereka bertiga terus mengamati beberapa saat sebelum mulai menyelam di bawah tanah. Saat mereka bertiga menyelam, mereka memperhatikan pergerakan di luar. Jika ada perubahan, mereka harus pergi secepat mungkin. Baru setelah ketiga orang itu menyelam ribuan mil di bawah tanah, mereka sampai di sebuah katakombe. Ini bukan reruntuhan, ini memang sebuah makam. Dengan kehadiran Xia Chen, ketiganya dengan mudah membuka pintu makam dan memasuki makam kuno. Ini bukan makam sungguhan, tata letak makamnya tidak seperti ini. Guoran tidak bisa membantu tetapi berkata. Lagi pula, dia dan Xia Chen telah bersama Monian untuk sementara waktu, dan memiliki pemahaman tertentu tentang katakombe, jadi pola Feng Shui-nya sangat berbeda. Formasi besar di sini bukanlah formasi pelindung, melainkan formasi biasa yang tahan terhadap erosi waktu. Selain itu, metode tata letaknya sangat kasar. Xia Chen tidak bisa membantu tetapi berkata dengan aneh. Namun meski begitu, mereka bertiga tidak berani menganggap enteng, dan berjalan perlahan ke kedalaman di sepanjang makam, dan segera gerbang formasi lain muncul di depan mereka. Saat melewati gerbang metode formasi, ketenangan Long Chen mau tidak mau menelan ludahnya. Ola dengan radius 10.000 mil hampir ditutupi dengan batu roh yang kacau. Pada saat itu, kepala Long Chen berdengung dan jatuh ke dalam momen kosong. Xia Chen dan Guoran juga tidak jauh lebih baik. Pelat susunan yang dipegang Xia Chen hampir jatuh dari tangannya. Aku tidak bermimpi. Guoran tidak bisa menahan diri untuk mencubit wajahnya dengan keras, tetapi wajahnya dicubit hitam. Dia menegaskan bahwa itu bukan mimpi. Batu Chaos Spirit telah menumpuk menjadi pegunungan, tetapi batu Chaos Spirit ini sangat kacau, dengan tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah semuanya bercampur menjadi satu. Aku akan pergi, masih ada lagi di belakang. Xia Chen mengalihkan pandangannya dari tumpukan batu roh yang kacau dengan susah payah, dan menemukan bahwa ada Aula besar di belakang gunung Lingshi, dan cahaya ilahi berkedip di Aula. Ketiganya datang ke Aula lain dan menemukan bahwa Aula itu hampir dipenuhi dengan materi ilahi. Ya Tuhan, ini berkembang, berkembang sepenuhnya. Suara Guoran hampir menangis, begitu bersemangat hingga air mata mengalir. Bahan Ajaib di sini semuanya dimurnikan. Dibandingkan dengan mereka, material sihir di tangannya hanyalah sampah. Bahan-bahan Ajaib ini dapat langsung dibuat menjadi senjata Ajaib tanpa pemurnian. Juga, mereka bertiga melewati celah materi ilahi, dan ada Aula besar di depan mereka. Di dalam Aula terdapat berbagai bola lampu yang berantakan seukuran satu kaki. Ada potongan tulang putih yang terbungkus bola cahaya, dan tulang putih itu diukir dengan teks padat. Itu adalah buku tulang. Anda tidak perlu membacanya, Anda tahu itu pasti buku rahasia yang berharga. Buku tulang itu diukir dari tulang makhluk abadi dan disegel dengan batu suci untuk menjaga keilahiannya. Meskipun Long Chen juga mendapatkan beberapa cit dan buku tulang, dia belum pernah melihat batu suci yang menyegel buku tulang itu. Ada ribuan batu suci, tergeletak di sana dengan tenang seperti bulan yang menyusut. Seseorang. Tiba-tiba, wajah Long Chen berubah drastis, dan dia memegang tujuh pedang absolut di tangannya. Sosok itu sangat tersembunyi dan tidak memiliki aura. Jika Long Chen tidak melihat jejak pakaiannya, dia tidak akan bisa menemukannya. Panggilan. Pedang panjang Long Chen menebas sosok itu. Tiba-tiba, Long Chen terkejut dan buru-buru menarik kembali kekuatannya. Gelombang udara mengguncang batu-batu suci, mengungkapkan sosok seorang lelaki tua. Itu adalah ras manusia yang kuat, mengenakan jubah biru, matanya kosong, wajahnya tampak memiliki penyesalan dan kengganan, dan dia tidak bergerak, ternyata itu adalah mayat. Mati. Xia Chen dan Guoran juga kaget dan mendatangi pria itu dengan ekspresi terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga abadi yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata Long Chen. Tapi dia tidak terluka sama sekali. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia bunuh diri, kata Long Chen. Bunuh diri. Long Chen perlahan mengulurkan tangannya dan meraih mayat yang sedang duduk di tanah, memegang tulang putih. Panggilan. Long Chen meraih tulang-tulang itu, dan dengan sedikit kekuatan, mengeluarkan tulang-tulang itu dari tangan lelaki tua itu, dengan kata-kata terukir di atasnya. Mereka semua sudah mati, dan mereka tidak bisa hidup karena dosa mereka sendiri. Umat manusia akhirnya mati di tangan mereka sendiri. Keserakahan adalah kelemahan terbesar umat manusia. Pada akhirnya, itu kosong, menyedihkan, menyedihkan, dan konyol. Ketika Long Chen menerjemahkan teks di atas, Xia Chen dan Guoran tidak dapat menahan keterkejutan, siapa orang ini. Sangat mungkin mereka adalah salah satu pengkhianat. Alasan mengapa mereka mengkhianati umat manusia adalah karena benda-benda di rumah harta karun ini. Mereka membantu ras alien untuk membunuh ras mereka sendiri. Harus ada kesepakatan dengan ras alien, tetapi ras alien tidak mematuhi perjanjian gelombang tujuan mereka adalah untuk menghancurkan semua ras. Mereka mengganti nama tempat ini tanpa tanah. Anda bisa lihat betapa mereka membenci umat manusia. Miskin, sedih, konyol, penilaian ini seharusnya semacam mencela diri sendiri. Akhirnya mereka menghancurkan diri sendiri karena keserakahan. Long Chen melihat ekspresi pria itu dan menghela nafas. Apakah mereka begitu bodoh? Mengapa mereka ingin bekerja sama dengan alien? Xia Chen tidak bisa membantu tetapi berkata tanpa berkata-kata. Yang disebut bencana menyebabkan Xiao Qiang memecahkan sup emas. Kita bisa membuat asumsi yang berani. Di era itu, umat manusia dimiriat spiritual dihormati, dan semua ras menyerah. Mereka hanya bisa bernafas di kaki umat manusia. Apa yang akan dilakukan umat manusia saat itu? Long Chen bertanya jalan. Pertikaian. Kata Xia Chen tanpa ragu. Pertikaian setidaknya akan dibagi menjadi dua faksi. Jika kedua faksi itu berimbang, maka siapapun yang menarik alien akan memiliki keunggulan absolut. Kemudian umat manusia berkelahi, dan vitalitas mereka rusak parah. Adapun secara spesifik, tidak ada yang tahu, tetapi dari analisis situasi saat ini, seharusnya tidak jauh bahkan jika itu tidak benar. Dua kubu, satu kubu musnah, orang ini bisa mengumpulkan begitu banyak harta, pasti keberadaan ras manusia pengkhianat dan ras alien, ras manusia bermain api pembakaran, kalimat terakhir ini memang penggambaran yang paling realistis. Long Chen menghela nafas. Orang ini pasti kabur ke sini, dan dia tidak berani keluar. Dia penuh penyesalan, jadi dia bunuh diri, sayang. Sedih, desah. Xia Chen melihat tubuh pria itu dan tidak bisa menahan nafas. Tidak apa-apa, setidaknya tidak rugi bisa menjaga banyak harta karun. Guo ran cemberut, dia tidak memiliki banyak emosi, dia hanya melihat harta itu. Mereka bertiga memeriksa tempat itu lagi dan menemukan bahwa tidak ada yang abnormal kecuali mayatnya. Mereka bertiga menjelajahi semua harta dan bergegas keluar dari tanah. Xia Chen segera mengaktifkan Array dan pergi. Bab 4.318 menghitung panen. Menjadi kaya, menjadi kaya. Ketika mereka bertiga berteleportasi terus-menerus, mereka sampai di tempat yang sangat tersembunyi, dikelilingi oleh formasi besar, dan itu benar-benar aman. Mereka bertiga akhirnya tidak bisa menahan ekstasi batin mereka dan mulai berteriak. Sial! Dengan batu roh yang kacau ini, bahkan jika aku bertemu dengan pembangkit tenaga tingkat abadi, aku memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, bukankah itu hanya membuang uang? Saya hanya punya uang, teriak Xia Chen dengan penuh semangat. Aku belum bisa melakukannya, aku harus membuat satu set perlengkapan perang baru. Ketika saya maju ke raja-kerajaan, saya pasti akan memiliki kekuatan untuk menantang pembangkit tenaga abadi. Guoran juga sangat percaya diri saat ini. Semua emas abadi dan materi ilahi ada di tempat Guoran. Ada puluhan ribu jenis, dan bahkan banyak bahan besi ilahi, Guoran bahkan tidak bisa menyebutkannya. Jangan bicara tentang membangun satu set baju perang, bahkan jika Anda membangun sejuta set, itu sudah lebih dari cukup. Kuncinya adalah bahwa Xia Chen belum mampu membangun baju perang tingkat abadi. Chaos Immortal Crystal, mereka bertiga sangat lugas sehingga terbagi rata, dan semua orang mendapatkan batu roh dalam jumlah besar jika mereka membutuhkannya. Lihatlah apa yang telah dicatat oleh buku-buku tulang ini, dan lihat apakah ada yang bisa digunakan sekarang. Kata Long Chen. Sekarang mereka dalam keadaan sangat aman, ketiganya akhirnya punya waktu untuk mulai menghitung panen, jadi mereka mengeluarkan buku-buku tulang. Dewa Perang Jantung Long Chen berdetak kencang, dan buku kuno pertama yang diambil ternyata adalah buku rahasia Santian Sen Song. Mendengar namanya, dia tahu bahwa itu pasti teknik inti dari Santian Sen Song. Tebasan angin tiga lapis, um, ini adalah keterampilan bertarung. Xia Chen memeriksa sebuah buku kuno dan menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik dengan hal semacam ini. Setiap buku tulang dibungkus dalam kelompok cahaya, dan Anda hanya perlu menyelidiki ke dalam kelompok cahaya untuk mengetahui namanya, tetapi jika Anda ingin berlatih, Anda perlu menggunakan jiwa Anda untuk menembus ke dalam buku tulang untuk berlatih. Ini adalah metode pewarisan yang sangat kuno, tetapi sangat efisien, tetapi juga memiliki kelemahan yang fatal. Jika seseorang memiliki kekuatan jiwa yang tidak mencukupi dan tidak dapat menahan paksaan dari buku-buku kuno, jiwanya mungkin langsung bingung, dan dia akan mati dengan kejam. Kematian Artifak Refining God Sec Casting Spirit Rune Chapter, Aku akan pergi, ini adalah harta yang kita inginkan. Guoran melompat ketika dia melihat buku tulang itu. Xia Chen juga sangat bersemangat. Mendengar namanya, dia tahu bahwa ini adalah harta yang dia butuhkan. Berikan padaku, berikan padaku. Xia Chen sangat bersemangat. Jangan terlalu sibuk berlatih, kekuatan jiwa di buku tulang terlalu kuat, aku khawatir kamu tidak tahan, jadi aku akan menyelesaikannya dulu, lalu aku akan memberimu pelindung Dharma, lihatlah. Kata Long Chen. Xia Chen dan Guoran menahan kegembiraan mereka dan terus memeriksa buku-buku tulang lainnya. Mereka menemukan bahwa buku-buku tulang ini semuanya adalah buku-buku rahasia yang berharga, yang mencatat berbagai latihan, keterampilan tempur, kekuatan magis, alkimia, pengecoran, prasasti, formasi, dan bahkan buku-buku fantastis tentang Feng Shui, Ramalan, Astrologi, Del. Lebih dari 70% dari buku tulang ini adalah tentang latihan seni bela diri, keterampilan bertarung, dan kekuatan magis. Mereka termasuk ratusan cabang seni bela diri, yang bisa dikatakan mencakup semuanya. Bahkan ada lusinan buku pegangan pembangkit tenaga abadi, yang mencatat bagaimana mereka menerobos langkah demi langkah dan maju menuju keabadian. Buku pegangan semacam ini sangat berharga, dan nilainya tidak terkira. Xia Chen dan Guoran telah menyusun total 47 buku tulang. Buku-buku tulang ini semuanya terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk alat casting, prasasti, formasi, rune, organ, senjata tersembunyi, dan boneka. Kapal perang, Del. Long Chen takut kekuatan jiwa Xia Chen dan Guoran tidak cukup untuk menahan dampak besar dari buku tulang itu, jadi dia mengimbangi dampaknya dengan kekuatan jiwanya sendiri, dan mereka bertiga mempelajari isi buku tulang itu bersama-sama. Om. Buku tulang itu menyala, dan cahaya ilahi bergerak, dan Long Chen tiba-tiba merasakan kesemutan di jiwanya. Jelas, energi buku tulang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Xia Chen dan Guoran ketakutan. Jika Long Chen tidak menahan gelombang pertama dari guncangan yang begitu kuat, mereka tidak akan mampu menahannya. Aliran energi yang stabil mengalir ke dalam pikiran tiga orang dari buku tulang, dan kemudian Long Chen melihat gambar yang tak terhitung jumlahnya, rune tak berujung mengalir di gambar, dan satu sosok memegang palu, memukul senjata, mengukir serangkaian rune pada senjata. Gambarnya sangat kacau dan saling silang. Long Chen pusing dan tidak bisa mengerti sama sekali. Tapi Xia Chen dan Guoran gemetar karena kegembiraan, dan Long Chen tidak bisa memahaminya, tetapi mereka belajar keras sepanjang waktu, dan menanamkan gambar-gambar ini dengan kuat dalam ingatan mereka. Tiga hari telah berlalu, wajah Long Chen sepucat kertas, dan kekuatan jiwanya banyak dikonsumsi, tetapi dia akhirnya membaca semua buku tulang ini. Dia melihat jalan-jalan, tapi tidak masalah, Xia Chen dan Guoran telah mengingat hal-hal ini dengan kuat. Bos, kamu sudah bekerja keras. Guoran memandangi wajah pucat Long Chen, dan tahu bahwa Long Chen telah menderita akibat jiwanya bagi mereka. Jangan katakan kata-kata memuatkan seperti ini yang membuat orang merinding. Long Chen terdiam beberapa saat. Long Chen mengeluarkan ramuan yang memulihkan kekuatan jiwa dan menelannya. Wajahnya sedikit lebih baik, dan dia bertanya, bagaimana? Bagaimana panennya? Panen besar. Terlalu besar untuk dibayangkan. Keduanya berkata dengan bersemangat gelombang Guoran buru-buru berkata, Bos, ketika niing Tian tiba, pertama-tama saya akan membuat senjata sihir tingkat abadi setengah langkah untuk masing-masing saudara. Hei, ketika saatnya tiba, legion darah naga kita akan benar-benar mengamuk di dunia. Petik 2. Tidak bisa membuat senjata abadi. Long Chen bertanya. Ada beberapa cara untuk menanamkan senjata abadi, tetapi kastor harus mencapai setidaknya setengah tingkat abadi. Bahkan jika saya kembali untuk melampaui malapetaka, saya hanya akan berada di alam raja, dan saya terlalu jauh dari keabadian setengah langkah. Tapi jangan khawatir, Bos, senjata yang akan saya buat adalah senjata sihir tipe lanjutan. Selama saudara kita cukup kuat, gunakan jiwa untuk menghangatkan senjata ajaib, dan biarkan senjata ajaib itu melahirkan jiwanya sendiri. Senjata ajaib itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Ketika cocok dengan tuannya sampai batas tertentu, roh akan lahir, dan mereka juga bisa tumbuh menjadi senjata sihir abadi di masa depan. Dan senjata ajaib abadi semacam ini yang tumbuh dengan sendirinya memiliki tingkat kecocokan yang luar biasa dengan tuannya, dan dapat mengerahkan kekuatan senjata ajaib tersebut ke tingkat yang lebih besar. Guoran berkata dengan percaya diri. Long Chen mengangguk, melihat ekspresi percaya diri Guoran, dia tahu bahwa dia memiliki kepastian mutlak. Bagaimana kamu memanen Xia Chen? Long Chen bertanya. Aku tidak akan mengatakannya, he he, kalau begitu beri bos kejutan. Xia Chen tersenyum. Anakmu akan berpura-pura dalam. Long Chen tidak bisa menahan tawa dan memarahi. Tapi Xia Chen adalah karakter ini. Dia berbicara lebih sedikit, melakukan lebih banyak, dan sering mengejutkan Long Chen. Bos, akankah kita pergi sekarang? Atau apakah kita bersenang-senang dengan para jenius di sini? Tanya Guoran. Kami tidak pergi, kami tidak punya waktu, dan kami tidak perlu bermain dengan mereka. Kita akan pergi ke tempat penting, kata Long Chen. Di mana? Tempat yang kita tuju adalah yang disebutkan oleh orang kuat kunpeng, Eye of Chaos. Bab 4.319, Terror yang belum dipetakan. Eye of Chaos adalah tanah suci dari No Man's Realm. Ketika alam tak bertuan masih di alam 10.000 roh, itu selalu dimiliki oleh semua roh, tetapi dijaga oleh umat manusia. Eye of Chaos adalah mata air. Di kolam abadi dengan radius 10.000 mil, semuanya adalah mata air spiritual yang paling kacau. Lingkuan memiliki kekuatan yang kuat, tidak peduli makhluk apapun, setelah dibaptis di kolam spiritual, ia akan seperti terlahir kembali. Alasan mengapa ras manusia di 10.000 dunia roh kuat adalah karena ras manusia menjaga mata air spiritual. Hanya saja energi lingkuan tidak ada habisnya. Jika kekuatan lingkuan dikonsumsi terlalu banyak, ia akan jatuh ke dalam masa tenang dan tidak dapat membaptis kehidupan. Oleh karena itu, Eye of Chaos dibuka setiap 100 tahun sekali, dan hanya ada 10 tempat sekaligus untuk pembaptisan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi terkuat pada saat itu. Karena ini adalah waktu terbaik untuk menerima pembaptisan mata air spiritual di alam Raja Abadi, dan cepat atau lambat hasil terbaik tidak akan tercapai. Dan baptisan tahun ini berjalan lancar. Semua orang kuat dari semua ras bersaing memperebutkan 10 tempat ini. Acara akbar ini tidak kalah dengan konferensi Raja Suci yang dihadiri oleh Longchen. Hanya saja ada kecelakaan dalam kompetisi memperebutkan tempat baptisan. Setelah beberapa bulan kompetisi, 20 pembangkit tenaga super akhirnya terpilih. Menurut praktik sebelumnya, 20 pembangkit tenaga listrik berhadapan, dan pemenang memenuhi syarat untuk dibaptis oleh mata air spiritual, tetapi tahun ini, dua pembangkit tenaga listrik kejam, dan salah satunya kalah. Akibatnya, satu tempat berkurang, dan untuk sementara, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak tahu harus berbuat apa. Siapapun yang diberikan tempat ini akan menjadi kontroversial. Jika ada kompetisi lain, waktunya terlalu lama, dan yang lain tidak bisa menunggu. Ketika pembangkit tenaga listrik di sini tidak tahu harus berbuat apa, Long Chen membuka pintu ke dunia lain dan menarik perhatian mereka. Ketika Long Chen ditemukan di No Man's Realm, pembangkit tenaga dari No Man's Realm segera memberikan solusi, yaitu, siapapun yang membunuh ketiga penyerbu ini akan memenuhi syarat untuk dibaptis. Akibatnya, kecuali sembilan pemenang, pembangkit tenaga listrik lainnya semua bermata merah, terutama sembilan pecundang, yang semuanya gila, dengan panik mencari tiga Long Chen. Makhluk-makhluk tanpa dunia dengan panik mencari Long Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketiganya dari Long Chen diam-diam telah menyentuh Eye of Chaos. Untuk menarik perhatian mereka, Xia Chen meledakan sebagian dari barisan di udara, membuat mereka secara keliru percaya bahwa Long Chen dan yang lainnya ada di dekatnya, sehingga mereka dapat bertindak dengan tenang. Masalahnya, ada terlalu banyak penjaga di sini. Ketika mereka mendekati Eye of Chaos, mereka bertiga merasakan getaran di hati mereka. Mereka melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul bersama, dan sepertinya mengatakan sesuatu. Eye of Chaos dikelilingi oleh makhluk dari semua ras. Meski sangat jauh, masih bisa merasakan tekanan yang menyesakan. Pembangkit tenaga abadi, setidaknya ada sepuluh atau lebih. Long Chen hanya meliriknya, dan kulit kepalanya mati rasa. Xia Chen, cari cara untuk memeriksa situasi di sana tanpa mengganggu mereka. Kata Long Chen. Saya akan mencoba. Xia Chen mengertakkan gigi, mengeluarkan pelat susunan dan beberapa batu roh, dan dengan hati-hati mengatur susunan pengintip. Bersenandung. Segera setelah formasi selesai, mereka bertiga mendengar dengusan dingin, sungguh sekelompok sampah, sudah berapa hari berlalu, dan ketiga penyusup tidak dapat dibunuh. Mereka belum mendengar kabar dari mereka selama seratus tahun, jadi kami akan berada di sini. Tunggu seratus tahun. Setelah formasi Xia Chen selesai, Anda dapat melihat Eye of Chaos dari jarak jauh melalui formasi. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan mata elang dan wajah muram. Dia penuh darah dan mengintimidasi. Ketika dia meliriknya, Guoran tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Orang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Kami bersembilan telah memperoleh kualifikasi untuk pembaptisan. Mengapa kita tidak menerima baptisan terlebih dahulu? Jika kita menunggu, siapa yang tahu tahun dan bulan berapa kita akan menunggu? Orang lain juga berbicara. Orang yang berbicara, memancarkan api merah di sekujur tubuhnya, dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ketika dia melihat orang itu, Long Chen sendiri terkejut. Warna merah bukanlah nyala api sama sekali, melainkan penghalang yang dibentuk oleh tekanan darah dan darah. Ini adalah ras darah yang kuat. Dia telah menjadi sangat kuat sehingga darah dilepaskan dan dipadatkan menjadi sebuah domain. Long Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Teror seperti itu ada. Itu benar, sama sekali tidak ada cara untuk menunggu seperti ini. Bahkan tiga terans kotor tidak bisa menghadapinya. Kalau tidak, tempat ke-10 akan dibatalkan kali ini. Saat ini, monster besar dengan otot menonjol dan dua kepala juga mengikuti. Kedua kepalanya berbicara pada saat yang sama, seolah-olah ada gemah, dan suara itu menembus jiwa orang, membuatnya sangat tidak nyaman untuk didengar. Hati Long Chen membeku, monster ini sangat besar dan kekuatannya pasti luar biasa, tapi aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan jiwa yang menakutkan. Ini adalah monster dengan kekuatan ganda, dan juga monster yang melanggar akal sehat dalam praktiknya. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi, semuanya, apakah kalian masih akan menunggu? Pada saat ini, seorang pria yang kuat berdiri. Pria kuat Long Chen mengenali identitasnya sekilas. Dia adalah orang kuat dari klan Kun Peng. Dia juga memiliki sayap emas di punggungnya, tapi auranya lebih kuat dari yang dia bunuh sebelumnya. Setelah berkali-kali, kekuatan kedua orang itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hus. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik bermata elang, pembangkit tenaga listrik yang dikelilingi oleh api berdarah, dan monster berkepala dua itu berdiri satu per satu, dan total sembilan pembangkit tenaga listrik berdiri. Ketika sembilan pria kuat itu berdiri, ekspresi Xia Chen dan Guo Ran berubah. Masing-masing dari sembilan orang ini sangat kuat. Di depan mereka, Long Aotian, Lian Wu Ying dan yang lainnya seperti penyihir kecil. Untuk pertama kalinya, mereka merasa takut. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan di kelas yang sama. Tidak ada ledakan momentum, dan tidak ada penglihatan yang dipanggil, tetapi tubuh Guo Ran dan Xia Chen mulai bergetar. Ini bukan rasa takut, tetapi naluri hidup memberitahu mereka bahwa orang-orang ini sangat berbahaya dan harus melarikan diri. Bos, ayo pergi, jangan bicara tentang pembangkit tenaga abadi itu gelombang bahkan monster ini, kita tidak bisa menghadapinya. Guo Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jika satu lawan satu, mereka memiliki kepercayaan pada Long Chen, tetapi ada sembilan keberadaan yang menakutkan, dan mereka tidak dapat memiliki kepercayaan pada Long Chen. Tidak bisa pergi, orang-orang itu sangat kuat, mereka sangat peduli dengan Eye of Chaos, kita tidak boleh melewatkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tapi, kita tidak punya kesempatan sama sekali. Guo Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Di sekitar mata kekacauan, ada puluhan ribu orang kuat, apalagi mereka, bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang masuk, dan kalaupun terbang, bagaimana bisa keluar? Sudah ku bilang, bahwa Chaos Godpon memiliki hukum yang aneh. Jika perhitunganku benar, begitu kita memasuki kolam dewa, pembangkit tenaga abadi itu tidak akan bisa menyerang kita. Long Chen melihat ke Chaos Godpon dan berkata, titik, tapi, bagaimana kita pergi? Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aku punya firasat bahwa kita bisa pergi hidup-hidup, dengarkan aku, Xia Chen, besiaplah untuk teleportasi terarah, dan pastikan untuk mengirim kita ke pusat lingkuan secara akurat. Long Chen melihat bahwa kesembilan orang itu sudah bersemangat untuk mencoba, dan pembangkit tenaga listrik generasi tua itu masih berdiskusi, dan tampaknya mereka tidak dapat mengambil keputusan. Dia dengan cepat berkata kepada Xia Chen. Xia Chen dan Guoran merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu, tetapi Long Chen telah memutuskan demikian, jadi mereka berdua hanya bisa bertahan dan mengikuti. Om. Tiba-tiba, formasi teleportasi dimulai, dan ketiga orang itu menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka baru saja mendarat di tengah senci. Saat mereka bertiga muncul, pembangkit tenaga listrik yang masih bernegosiasi berseru. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan berani masuk ke tempat ini. Engah. Mereka bertiga terjun ke kolam dewa, berlari kencang, dan menghilang dalam sekejap. Sekarat. Kesembilan lelaki kuat itu terkejut dan marah, mereka mengabaikan rintangan para lelaki tua itu, dan langsung bergegas ke kolam spiritual. Bab 4320, Perebutan. Suara mendesing. Tiga dari longchen memasuki kolam roh, seperti ikan, bergegas turun dengan kecepatan tercepat. Lingci tidak berdasar, dan mereka bertiga tidak terlalu peduli, mereka terus bergegas turun. Segera, mereka merasakan fluktuasi di belakang. Jelas, sembilan jenius yang tak tertandingi telah menyusul. Kolam roh penuh dengan energi kacau yang kaya, yang terkondensasi menjadi cairan. Semakin jauh ke bawah, semakin besar tekanannya, dan kekuatan kekacauan tak berujung membasuh tubuh mereka. Tapi ketiganya longchen tidak tega merasakan ini. Mereka mati-matian pergi ke hilir. Longchen menyeret bayangan panjang di belakangnya, seperti ekor naga, menarik keduanya untuk menyelam dengan cepat. Makhluk-makhluk itu jauh sekali, jauh di belakang. Di mata air spiritual, Anda dapat mendengar raungan yang mengaum di belakang Anda, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk mendengar apa yang mereka aumkan. Bos lihat ke bawah. Xiachen tiba-tiba berseru. Di kedalaman lingkuan, ada cahaya, dan saat ketiganya mendekat dengan cepat, sebuah portal melingkar dengan radius ratusan mil muncul di sana. Portal melingkar, seperti bulan purnama, memancarkan kecemerlangan suci. Ada sepuluh depresi di sekitar portal melingkar. Ada singgah sana di cekungan, memancarkan pancaran cahaya ilahi yang suci, seolah menunggu pemiliknya. Titik. Satu orang per orang, cepat duduki kursi. Kata Longchen. Bos, jadi kamu sudah tahu situasi berikut ini? Guoran terkejut dan senang. Saya mengambil risiko menggunakan teknik pupil sebelumnya, dan melihat situasinya di sini. Menurut aturan di sini, setidaknya tidak ada bahaya bagi kita untuk masuk. Longchen tersenyum. Total ada sepuluh posisi, kita hanya bisa menempati tiga, bagaimana dengan sisanya? Guoran tidak bisa membantu tetapi berkata. Kenapa? Kamu masih ingin menghancurkan yang lain. Jangan tinggalkan mereka sama sekali. Longchen menyeringai. Kuncinya adalah mereka adalah musuh. Mereka menjadi lebih kuat, dan kita akan menderita. Ketika gerbang terbuka dan perang datang, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang akan mati di tangan mereka. Guoran berkata dengan getir. Longchen menganggup dan berkata, kamu berpikir cukup jauh, apakah kamu tahu mengapa mereka harus menunggu orang terakhir setelah sembilan dari mereka sudah mendapatkan kuota? Xia Chen dan Guoran menggelengkan kepala, dan Longchen bergerak maju dengan cepat, sambil berkata, jika perkiraan saya benar, itu karena hanya sepuluh tahta yang dibuka pada saat yang sama, dan energi di sini akan terbagi rata. Jika hanya sembilan orang yang dibuka, berarti sembilan orang membagi energi sepuluh orang secara merata, jadi mereka telah menunggu orang ke sepuluh, jika tidak mereka akan kehilangan satu tempat tanpa alasan. Kami bertiga akan menduduki singgah sana untuk pertama kalinya, ingat kata-kataku, selama kami tidak mati, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerapnya. Semakin banyak kita menyerap, semakin sedikit energi yang kita sisakan untuk mereka. Sebaliknya, energi yang tidak dapat kita serap diserahkan kepada mereka. Petik 2. Sial, aku lebih baik mati daripada menyerahkannya pada mereka. Guoran mengertakan gigi. Siap. Longchen berhenti minum, mereka sudah bergegas ke bawah, Longchen mendorong kedua tangan pada saat yang sama, Xia Chen dan Guoran seperti meteor, terbang kedua singgah sana, sementara Longchen langsung bergegas ke singgah sana di tengah, ketiganya tahta orang terhubung, dan Xia Chen dan Guoran berada di kiri dan kanan Longchen. Om. Mereka bertiga memasuki singgah sana hampir bersamaan. Saat mereka memasuki singgah sana, pola ketuhanan di singgah sana menyala, dan air di seluruh mata air spiritual mendidih dalam sekejap. Boom boom boom. Tiga dari Longchen duduk di singgah sana, dan tiba-tiba merasakan sakit yang parah di tubuh mereka, seolah-olah mereka ditusuk oleh ratusan juta jarum baja, dan kemudian, energi tak berujung mengalir ke tubuh mereka dengan panik. Ah. Guoran menjerit melengking, dan Xia Chen juga memiliki pembuluh darah biru di dahinya, dan matanya menonjol. Kekuatan kekacauan menyerbu tubuh mereka dengan cara yang paling biadab dan kejam. Pada saat itu, mereka hampir merasa seperti saya akan mati. Namun, mereka selalu mengingat kata-kata Longchen, dan mereka tidak melawan kekuatan ini sama sekali, dan bahkan mati-matian melayani kekuatan ini dan menuangkannya ke tubuh mereka sendiri. Ini adalah cara khas untuk berjalan di jalur orang lain, meninggalkan orang lain tanpa tujuan. Longchen tidak merasakan banyak rasa sakit. Lagi pula, dia baru saja menderita sakit karena menempat tulang. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Ketika kekuatan kekacauan tak berujung mengalir ke tubuh Longchen, tubuh Longchen, seolah-olah naga yang sedang tidur dibangunkan, melahap kekuatan di sini dengan gila-gilaan. Ki, darah, tendon, pembuluh darah, tulang Longchen, dan 108 ribu bintang didantiannya seperti serigala lapar dengan putus asa menyerap energi ini. Hanya pada saat inilah Longchen mengerti mengapa pembangkit tenaga-naga mengatakan bahwa tubuhnya dalam keadaan sangat lapar dan haus, dan dia tidak dapat merasakannya pada waktu-waktu biasa. Sekarang tubuhnya seperti gurun yang merindukan hujan, dengan rakus menyedot kekuatan kekacauan. Dan Longchen merasa tubuhnya berubah sepanjang waktu, dan tubuhnya benar-benar terbangun. Sialan, Teran Sialan Saat ketiga Longchen memasuki tahta, sembilan pembangkit tenaga listrik juga menyerbu, tetapi yang mengejutkan adalah mereka tidak menyerang ketiganya Longchen, tetapi bergegas ke singgah sana lainnya. Dari sepuluh tahta, tiga diantaranya ditempati oleh Longchen, dan sembilan dari tujuh sisanya dirampok. Alhasil, dua pembangkit tenaga listrik tidak merebutnya. Mati. Kedua pria kuat itu meraung, dan mereka dengan gila-gilaan membunuh ketiga Longchen. Boom-boom-boom. Mereka mati-matian menyerang singgah sana, tetapi begitu ada orang di singgah sana, segel akan dibentuk untuk melindungi orang-orang di dalamnya, dan membiarkan mereka menyerang sesuka mereka, tetapi mereka tidak dapat membuka segel, dan paling banyak memengaruhi orang-orang di dalamnya. Melihat kedua pembangkit tenaga listrik itu menyerang segel dengan putus asa, tetapi tidak dapat membuka segel gelombang Longchen dan ketiganya segera lega, dan Guoran bahkan sedang dalam mood. Melalui segel, dia berteriak pada penyerang. Kamu sampah? Ada sesuatu untuk masuk? Aku bisa menghancurkanmu dengan kentut, menari dengan telanjang pantat bagaimana dengan ayahmu. Guoran sangat kesakitan pada awalnya, tetapi ketika dia mulai memarahi, dia tiba-tiba menemukan cara untuk melampiaskannya. Tampaknya rasa sakitnya sangat berkurang. Dengan penemuan ini, Guoran memarahi lebih keras lagi. pria itu menyerang segel itu, meraung keras, tapi dia tidak bisa membuka segelnya. Mendengar provokasi Guoran, dia sangat marah sehingga dia menghancurkan segel itu dengan sekuat tenaga. Semakin banyak orang itu menghancurkan, semakin banyak Guoran dimarahi. Satu membanting dengan keras, sementara yang lain memarahi dengan gembira. Awalnya, Long Chen mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan kekacauan, tetapi ketika Singa Sana lain diaktifkan, Long Chen jelas menemukan bahwa kekuatan kekacauan didistribusikan oleh orang lain. Keras manusia sialan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Keluar dari penghalang dengan cepat, kami bisa menyelamatkan hidupmu. Makhluk lain yang tidak merebut Singa Sana berteriak keras. Idiot, apa menurutmu kami akan mempercayaimu? Kali ini, Xia Chen menjawab pria itu. Seperti Guoran, dia mati-matian berusaha menyerap kekuatan kekacauan, mencoba yang terbaik untuk menyerap sebanyak yang dia bisa. Kalian berdua terus mengganggu mereka dan mencegah mereka menyerapnya dengan tenang. Saat kami jenuh dengan kekuatan kekacauan, kami akan datang membantumu. Kekacauan jenuh. Long Chen tertegun sejenak, dan kilatan cahaya melintas di benaknya, dan tangannya di segel. Cincin Tuhan, sekarang. Om. Cincin Dewa Warna-Warni muncul di belakang Long Chen, dan kemudian tahta tempat Long Chen bergetar, pusaran besar dihasilkan, dan kekuatan kekacauan tak berujung bergegas dengan panik ke tahta tempat Long Chen berada. terima kasih. Terima kasih.